BABY BUS RESEP DUNIA RESTORAN PERANCIS Selamat datang di restoran Perancis, Kiki, di mana kamu bisa merasakan masakan Perancis terbaik. Pertama-tama, tata peralatan makan. Penataan peralatan makan di restoran Perancis mempunyai aturan yang ketat, jangan diletakkan sembarangan. Halo, bolehkah saya meminta buku menunya? Pertama, pesan hidangan pembuka. Sup bawang. Lalu, pilih hidangan utama. Ikan sebelah goreng. Terakhir, pilih hidangan penutup. Krep. Hidangan pembuka Sup bawang Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Bawang bombay Pisau sayuran Bukan yang ini, wajan. Sup bawang Perancis adalah hidangan klasik dan gurih di restoran Perancis. Bahan utamanya adalah kaldu sapi dan bawang bombay. Membuat sup bawang Membuat sup bawang Mastega Mastega Garam Lada hitam Tambahkan beberapa bahan untuk membuatnya lebih enak. Kaldu sapi Pilih mangkuk untuk sup bawang. Pilih tempat Jangan menerima Jangan menerima Jangan menerima Sisi Jangan minyak Sub bawang akan lebih enak dengan roti Oleskan sedikit mentega pada roti Mari kita atur suhunya lebih dulu Lalu atur waktu memasak Wow, sub bawangnya selesai Serpihan peterseli Daun min Maaf sudah menunggu, ini hidangan pembukamu Sebelum mulai makan, lipat serbet menjadi dua dan letakkan di paha Hidangan utama, ikan sebelah goreng Pilih peralatan yang kamu butuhkan Susu Ikan sebelah Sendok Tepung Ikan sebelah goreng adalah hidangan Perancis yang umum Kulitnya yang renyah dan dagingnya yang empuk dan lembut sangat disukai Ikan sebelah goreng Garam Lada hitam Rendam ikan sebelah dalam susu agar empuk Susu Tepung Lalu Lumuri dengan tepung Sampai dengan se наверindah Ikan sudah mendapatkan Selamat menikmati Lalu U nut super Di sebuah restoran Perancis, staf pelayan akan mengeluarkan tulang ikan sebelum disajikan kepada pelanggan. Pilih piring yang terlihat bagus. Ikan sebelah goreng yang gurih sudah matang. Ini hidangan utamamu. Bonapetit. Hidangan penutup Krep Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Bukan yang ini. Stun penjual Tongkat Krep Krep dapat disajikan dengan berbagai hiasan dan isian, serta berbagai selai. Teksturnya luar biasa dan begitu juga rasanya. Membuat kreps Tambahkan sedikit minyak di wajan. Sebarkan adonan Pilih rasa selai yang kamu suka. Apa bahan lain yang ingin kamu tambahkan? Semuanya terlihat enak. Pilih piring yang terlihat bagus. Terakhir, oleskan dengan selai manis. Krepnya sangat lucu. Hidangan penutupmu siap. Hidangan penutupmu siap. Silahkan menikmati. Setelah makan, ingatlah untuk menggunakan sudut serbet untuk menyekam mulut dan jarimu. Biasanya orang akan menikmati secangkir kopi setelah hidangan penutup yang menandakan akhir dari makanan Perancis. Kumpulkan peralatan makan ke dalam bak yang sesuai. Kumpulkan peralatan. 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 Kumpulkan peralatan.